Halo Trippers, selamat datang kembali di channel Family On Trip. Channel family yang membahas seputar traveling, lengkap mulai dari jalanan, hotel, kuliner, dan destinasi wisata yang seru untuk dikunjungi. Jadi, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik subscribe terlebih dahulu, tekan lonceng notifikasinya, dan follow juga akun Instagram Family On Trip, biar gak ketinggalan update video terbaru dari kami. Menyusuri jalanan lagi, bareng Family On Trip. Teman-teman, kali ini kita lagi ada di Jalan Transyogi, Cibubur, tepatnya di depan area Madeline Cilengsi nih teman-teman. Adakah rumahnya di sini? Atau lagi cari rumah di sini? Kalau kalian lagi cari rumah di area sini, cocok banget nih lihat video kita kali ini, karena kali ini kita akan menyusuri sebuah perumahan, kita mau keliling dan mampir ke pemasarannya juga. Ini dia perumahan yang akan kita survei, perumahan Citraland di area Cilengsi, Cibubur. Khas dari proyek Ciputra Group itu, depan gerbang utamanya terlihat megah, mewah, dengan jalan utama yang luas banget, dan ikon patung kudanya ya teman-teman. Terlihat dari di kawasan Cibubur ini ada beberapa proyek Ciputra Group juga, ada Citra Grand, terus ada Cibubur CBD, terus lebih ke maju lagi nanti ada Citra Indah Jonggol, Citra Indah Jonggol, dan yang ini adalah Citraland, salah satu proyek terbarunya nih teman-teman, yang pembangunannya bertempatan dengan pelebaran Jalan Cilengsi Jonggol, jadi baru sekitar 2 tahunan inilah ya. Nah sebelah kiri kita tadi itu adalah kantor pemasarannya, jadi nanti kita juga akan ambil brosurnya ya untuk ngelihat-lihat di sini itu berapa sih kisaran harganya. Kita lihat dulu nih jalanannya, kita terdiri dari 3 baris dan masih ada trotoarnya juga. Masih jalanannya luas begini, masih juga satu arah nih teman-teman, jadi bener-bener luas banget ya. Nah kita sudah lihat bundaran yang pertama, dan sebelah kiri ini langsung masuk ke dalam klasternya, ini adalah klaster Monteverde, nanti kita lihat juga tipe-tipe rumahnya ada seperti apa ya. Terus langsung di sebelah Monteverde ini ada ruko-ruko dong, ruko-ruko bisnis. Jadi di sini itu kayak nanti banyak kawasan bisnis berkembang di sini nih, jadi ruko-rukonya tuh banyak banget kita susuri di sini ya teman-teman. Karena infonya nanti di sini tuh ada hotel dan apartemen, wah bakalan jadi yang utama nih di Cilengsi. Kalau yang lainnya yang di Cibubur, yang deket sama Citragren dan Mall Ciputra, itu aja kan udah ada hotel di sana, tapi kalau yang area Cilengsi sendiri ini belum ada nih hotel sama apartemen. Eh, apartemen ada nih di Madeline Cilengsi, itu juga anak perusahaannya Ciputra ya. Tapi kalau yang hotel megah seperti itu kayaknya belum ada, baru hotel-hotel kecil nih di sini. Ini juga masih proses pembangunan nih teman-teman untuk ruko-rukonya. Kalian kalau mau usaha-usaha di sini, ini kayaknya ini banget deh, menjanjikan banget untuk masa depan di sini. Terus di sini ada klaster Monteverde di sebelah kiri teman-teman. Di klaster Monteverde ini kayaknya banyak yang belum ditempatin ya. Kalau yang tadi Monteverde kayaknya udah jalan banget ininya. Dulu kita pernah ke sini juga, ini masih pembangunan banget, masih awal-awal banget. Kita pernah jalan-jalan ke sini, itu masih yang klaster pertama tadi masuknya. Nah ini klaster kedua kayaknya Monteverde ini. Nah ini dia klaster Monterey, oh Monterey. Klaster Monterey ini ada di sini. Rumah-rumah yang di sini yang ditawarkan itu rumah-rumah dua lantai gitu. Terus ada rumah satu lantai tapi luas banget. Nah ini sebelah kiri, ini lagi ada proses pembangunan clubhouse. Masjid raya gitu ya. Nih ada ininya tuh, sedang dibangun masjid raya clubhouse. Jadi akan banyak fasilitas juga di sini. Dan tol terdekat yang melintas di dekat area dari perumahan ini itu adalah tol Cimanggis Cibitung. Dan nanti paling dekat sama Cilengsi tol exitnya. Kabar baiknya lagi di perumahan sini itu akan dibangun mallnya juga. Jadi mall dan hotel itu nanti berdampingan ya. Atau berdampingan atau jadi satu ya kayak yang di Ciputra itu. Kayak yang di mall Ciputra dan hotel Ciputra itu yang di Cibubur ya. Itu kan atas bawah, atas hotel bawahnya mall. Dan juga infonya di sini tuh akan ada rumah sakit nih. Jadi kalau mau ke rumah sakit nanti gak usah jauh-jauh lagi. Kalau memang di perumahannya sudah ada rumah sakit ya. Aduh, pokoknya kalau perumahannya dari Ciputra Group itu udah gak nanggung-nanggung. Fasilitasnya itu keren banget. Bikin mupeng gak punya rumah di sini. Tapi sayangnya saya juga sudah ada rumah di dekat-dekat sini. Jadi yaudah, kita nikmati fasilitasnya aja nanti ya. Sisi positif kalau lagi pandemi kayak gini, harga-harga properti itu gak terlalu naik ya. Gak terlalu mahal banget. Dan juga masih banyak pilihan. Karena menurunnya daya beli, jadinya kayak pilihannya tuh masih banyak. Bisa pilih rumah yang hadapnya ke danau, atau ke boulevard, atau ke taman. Di sini tuh ada ya teman-teman. Terus lagi, kalau dari track recordnya sih, di sini tuh belum pernah banjir. Semoga ke depan juga selalu aman ya. Nih, para pebisnis. Cocok banget nih buat ambil-ambil ruko di area sini. Masih banyak. Dan tentunya pasti belum mahal ya kalau masih banyak stoknya. Kalau punya uang, ada niat investasi. Cocok banget sih untuk ambil-ambil nih 1-2 di area sini. Karena nantinya udah ada gambaran jelas nih fasilitas apa yang akan dibangun. Tentunya beberapa tahun ke depan pasti akan melonjak harganya ya. Apalagi kalau sampai pandemi udah usai. Tapi kita doakan sih pandemi segera usai ya. Biar semuanya normal kembali. Karena kalau sampai di area sini nih ada mall. Ini beneran bakalan jadi mall pertama yang paling deket di Cilengsi dengan ke arah area jonggol nih teman-teman. Kalau sekarang ini yang paling deket itu di Madeline Cilengsi. Nah, tipe-tipe rumah di sini yang paling kecil itu tipe 30 per 60. Luas bangunannya 30 meter persegi. Luas tanahnya 60 meter persegi. Itu masih di harga 509 jutaan teman-teman. Itu tunainya ya. Harga KPRnya beda lagi. Dan untuk tipe satu lantainya yang paling luas itu ada di sebesar 272 meter persegi. Dengan harga kisaran 1,3 M. Untuk yang jumlah lantainya 2 lantai itu ada yang gedenya 378 meter persegi. Luas banget gak sih teman-teman? Itu ada di harga 2 M. Jadi kalau kalian yang pengen punya rumah luas, mewah di sini yang masih baru gitu ya. Jadi harganya juga masih harga baru. Itu cocok banget sih buat ngambil di area sini. Karena area sini ini jalan juga udah luas. Terus kemacetan juga udah gak terlalu semacet dulu lah ya. Terus deket sama Jakarta itu paling 30 menit lah kalau lancar ya. Terus masih banyak pembangunan tol juga. Jadi kalau kami lihat sih Cilengsi ini jadi kota berkembang ya. Karena padetnya di Jakarta. Terus akhirnya kan lari ke Cibubur. Dan Cibubur tuh udah mahal-mahal. Terus larinya ke Cilengsi. Padahal dari Cilengsi ke Jakarta itu kan gak terlalu jauh. Apalagi di area jalan rayanya ini ya. Itu paling 30 menit juga udah sampai. Terus udara juga masih seger di sini ya. Ini kalau kita gak pakai AC juga masih dingin. Cocok banget lah untuk kalian yang pengen hunian seger gitu ya. Dengan cuaca yang masih bersahabat untuk kita hirup. Dan ini kami mampir ke kantor pemasarannya nih teman-teman. Kita mau ambil brosur sama tanya-tanya di area sini. Kalau sebagian harga-harganya tadi sudah kami info di tengah perjalanan. Sekarang kita mau kasih lihat gambaran-gambaran dari perumahannya itu sendiri. Kalau kalian ke kantor pemasarannya dan pengen lihat-lihat langsung stok kredinya seperti apa. Itu biasanya diantar sama tim marketingnya. Terus kalau kalian sudah diajakin survei-survei terus gak jadi ambil atau belum mau ambil. Sekarang gak masalah. Itu sepengalaman saya waktu saya ambil rumah. Jadi kita tuh berhak untuk keliling-keliling dulu. Cari-cari rumah yang cocok dulu ya. Seperti apa tipe-tipenya. Seperti apa detailnya, fasilitasnya, segala macem. Kita lihat benar-benar barang yang ready stocknya. Jadi gak masalah sih untuk ngajakin salesnya untuk keliling. Tapi ini karena kita niatnya cuma keliling depannya terus ambil brosur. Jadi kita gak masuk ke dalam area klusternya ya. Karena kondisi juga hujan. Jadi kita lihat-lihat aja nih. Di sini tadi udah smart door ya. Udah smart cluster gitu ya. Udah pintu otomatis kayaknya deh. Itu udah kayak teknologi kekinian. Dan ini nih sebesar, seluas 200 hektare residential area dan 20 hektare commercial area. Jadi bakalan luas banget ya teman-teman. Nah semua saya doain bagi yang belum punya rumah atau masih ngontrak. Semoga kebeli rumah impiannya seperti apa. Solawatin terus. Yang kenceng solawatinnya. Doanya yang detail ya kalau minta sama Allah ya. Biar segera kebeli rumah. Kalau bisa cash, lunas gitu ya. Amin. Semoga ada rejeki nomplok gitu loh. Kita gak akan tahu kan. Kita doanya seperti apa. Hasilnya dikasih dari arah mana. Kan kita gak akan pernah tahu. Yang penting itu ada usaha. Kalau dari awal aja udah gak ada usaha. Gak ada niat gimana mau punya rumah ya gak. Karena rumah itu kayak jodoh gitu ya. Jadi harus diusahakan. Harus diimpikan juga maunya seperti apa. Jangan berjalan begitu aja. Kalau berjalan begitu aja nanti gak nyampe-nyampe ujungnya. Semoga salah satu dari penonton Family On Trip bisa punya rumah disini nih. Amin. Dan ini adalah map area Citralen ya teman-teman. Jadi bisa dilihat. Dan ini ada info-info harganya juga yang saya ambil. Kalau mau lebih jelas sebenarnya bisa langsung datang ke kantor pemasarannya aja ya teman-teman. Dan ini cuma info yang bisa kami bagikan. Karena ini bener-bener review jujur. Bukan review dibayar ya. Ini review dari kami. Barangkali ada yang mau ngambil rumah di area Citralen Cibubur. Eh Citralen Cilengsi ya. Karena lebih deket sama Cilengsi sebenarnya. Tapi kenapa dia namainya Citralen Cibubur ya. Karena deket juga sama Cibubur. Jadi karena banyak terkenalnya itu Cibubur ya. Bukan Cilengsi. Jadi dia namainya Citralen Cibubur. Tapi padahal mah lebih deketnya sama Cilengsi. Lokasinya juga ada di Cilengsi. Oke cukup sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.